Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsila Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isaac, Isaac memperanakan Yaakub, Yaakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Syirah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Ruth, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari Istri Uriah. Salomo memperanakan Rehabiam, Rehabia memperanakan Abiyah, Abiyah memperanakan Asah, Asah memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uziah. Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkiyah, Hizkiyah memperanakan Manaseh, Manaseh memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Seltiel, Seltiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihuud, Abihuud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliasar, Eliasar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yaakub, Yaakub memperanakan Yosuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut, pada waktu Maria, Ibu Yesus bertunangan dengan Yosuf, ternyata Maria mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yosuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencebarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yosuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yosuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan Pada suster dan bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan dan Bunda Maria, ketika kita dikandung di dalam rahim ibu kita masing-masing, yang membuat kita hidup dan bergerak adalah roh. Dan juga bapak ibu tahu ketika kita membuat anak, kita semua dalam kondisi sedang bernafas. Tidak ada yang tidak bernafas. Dan itulah yang membuat pertemuan sel telur dari laki-laki dan sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan itu menjadi hidup. Karena ada nafas yang menyertai. Itulah yang membuat kita hidup. Kemudian kita lahir. Dan kita lahir kalau tanpa roh, maka kita akan lahir sebagai bayi yang mati. Bukan makhluk hidup lagi. Maka sebenarnya dengan ini diingatkan kepada kita bahwa yang paling penting dari hidup itu adalah roh yang tinggal dan menggerakkan kita. Ketika Yesus dikandung di dalam rahim Maria, bukan badan Yesus yang lebih penting, tapi roh. Maria dikandung dari roh. Kenapa Maria perlu dikandung dari roh? Bukan hanya untuk melahirkan Yesus sebagai anak Allah, tapi supaya roh kudus itu selalu menjiwai bunda Maria. Karena apa? Setelah kemudian Maria dikandungi roh kudus untuk mengandung dan melahirkan Yesus, ada banyak tantangan dan cobaan yang datang. Yang kalau Maria lengah, maka akan dikuasai iblis. Cara terbaik untuk menangkal kekuatan iblis atau setan adalah memperkuat kesatuan diri dengan roh. Maria dikandungi oleh roh kudus, terus menjiwai dirinya setelah dia melahirkan Yesus. Kita tahu bahwa ketika Yesus sudah diakhirkan, Maria tetap dikandungi oleh roh kudus, walaupun Yesus sudah lahir. Dan roh kudus itu membantu menguatkan Maria ketika ada gejolak dalam kehidupan. Setelah Yesus lahir, ia diancam dalam pembunuhan. Setelah Yesus lahir, ia diancam dalam pembunuhan Herodes. Tapi karena ada roh yang ada di dalam dirinya, ia dibantu untuk dipimpin dan dibimbing oleh roh, menyelamatkan Yesus dengan dibawa ke Mesir. Dan masih ada banyak cerita kemudian, bahkan sampai Yesus mati di kayu salib, di mana hati Maria terluka, disakiti, tapi kekuatan roh yang membuat Maria tetap tahan banting dan tahan uji. karena roh kudus yang menguatkan Maria untuk kemudian berprinsip bahwa Fiat Voluntas Tua. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Hari ini kita merayakan pesta ulang tahun kelahiran Bunda Maria. Tentu, Bunda Maria menjadi hebat karena ia mengandung dan melahirkan Yesus. Tetapi juga yang penting untuk kita tahu bahwa tidak ada pribadi yang kuat tanpa mempunyai orang tua yang kuat. Ceritanya, kelahiran Bunda Maria ini mulai dirayakan pada saat Maria berada di rumah orang tuanya, Yoakim dan Ana. Itu di dekat kolam Bethesda. Kalau ada yang pernah ke Tanah Suci, nanti di Yerusalem itu ada kolam Bethesda. Dan di situ ada suatu gereja, namanya gereja Yoakim dan Ana. Dan kalau menyanyi di situ, vibrasinya jadi panjang. Biar suaranya tidak bagus, nanti akan vibrasinya panjang. Apa yang mau dikatakan kepada kita? Kelahiran Bunda Maria adalah dikuatkan oleh roh. Kemudian ia dipilih menjadi orang yang mengandung dan melahirkan Yesus. Kemarin di Mataram, waktu memberikan sedikit kotbah tentang hubungan antara pesta kelahiran Bunda Maria dan panggilan menjadi imam, di situ saya menceritakan sedikit perjalanan panggilan saya, bagaimana Bunda Maria memiliki peran yang sangat penting. Dan tanpa Bunda Maria, saya rasa saya tidak kuat. Sampai akhirnya, di peroki ini, saya memulai dengan kebiasaan setiap tanggal 13, berdevusi kepada Bunda Maria lewat prosesi dan bisa di Gua Maria. Karena terlalu banyak pengalaman hidup yang menunjukkan bahwa tanpa bantuan Bunda Maria, kita tidak ada apa-apanya. Kita gampang dikuasi iblis, dan kita gampang dipimpin oleh iblis dalam hidup. Tadi saya mengatakan bahwa iblis itu gemar mencobai dan menjatuhkan mereka yang sangat dekat dengan Allah. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita rajin Misha, semakin kita rajin doa, semakin kita rajin Novena, kita semakin punya peluang dicobai iblis. Karena memang pekerjaan iblis adalah mencobai orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Kita ingat bagaimana Yesus ketika 40 hari berada di Padang Burun, iblis datang menggoda. Kita juga dengar dalam Injil minggu lalu, Petrus yang sangat dekat dengan Yesus, bahkan dipuji oleh Yesus dalam sekejap dicobai iblis. Nah, Bapak Ibu, kita yang sering datang Misha itu diincar oleh iblis. Maka dalam kenyataan bisa saja Anda menemukan, ketika Anda semakin ikut Misha, semakin Anda berdoa, pasti memasuki sebuah kenyataan seperti hilang kesadaran, ada saja penyakit yang mungkin kalau dipiksa di dokter itu tidak ada, kadang-kadang henging, kadang-kadang mudah marah, bahkan setelah habis Misha pun kita bisa marahan. Kenapa? Iblis yang mencoba masuk untuk merasuki dan mempengaruhi kita. Kalau kita tidak punya benteng roh kudus yang mengandung dan menjiwai diri kita, kita akan gampang takluk oleh kekuatan dan kekuasaan iblis. Mungkin juga saya bisa mengatakan begini, kalau roh tidak kuat bekerja di dalam diri saya, saya sudah memulai Misha ini dengan marah tadi, padahal baru pulang retret itu kan tidak boleh begitu sebenarnya. Tapi saya tahan diri. Kenapa? Lilinnya sudah tidak bagus. Sebenarnya itu kan Yos sebagai koster bisa melihat dan menggantikan, tapi mereka tukaran. Mario jadi koster, Yos jadi komsos. Yang sebenarnya tidak boleh. Sehingga Yos urus foto, mau tidak mau saya minta Mario. Tapi kalau saya dirasuki iblis saya langsung marah saja. Karena itu tidak becus. Gitu juga Mes Dinar. Sudah tahu mau baca Injil baru, mereka pergi ambil ukhlupan. Itu kalau saya dirasuki iblis, pasti saya langsung marah. Tapi memang beginilah cara iblis bekerja. Kita lengah sedikit, dia masuk dan bisa mempengaruhi kita. Maka memang harus kuat-kuat betul menyatukan diri dengan Allah. Dan seluruh pelayanan kita di dalam gereja, harus dijibai oleh roh. Harus berdoa. Tanpa doa, kita akan selalu digiring oleh iblis. Dan itu berarti, kita banyak melakukan hal yang tanpa sadar kita lakukan. Tapi sebenarnya kita sedang digiring oleh iblis. Nanti kalau kita sadar, baru kita menyesal. Uih, ku bisa saya begitu ya? Jadi Bapak Ibu, kita perlu mengandungi diri kita dengan roh kudus. Supaya roh kudus memback up dan membentengi kita ketika ada peluang sekecil apapun, roh jahat masuk. Kita semua pasti punya peluang digoda dan dijatuhkan oleh iblis. Makanya kita rajin berdoa, rajin ikut misa, supaya tidak hanya sekedar formalitas, harus kusuk. Betul-betul memberi diri untuk membiarkan roh Tuhan bekerja di dalam diri kita. Kalau roh Tuhan bekerja di dalam diri kita, kita tidak usah takut karena Tuhan selalu mengirim malekat untuk melindungi dan menjaga kita. Kemarin waktu kita retret, Romo Sintus sempat sedikit menseringkan pengalaman waktu dia dalam sakrat maut. di kampungnya waktu libur, dia drop serangan jantung dua kali. Dan itu sudah sampai pada level 20. Dan dia harus dilarikan ke rumah sakit dari kampungnya di Malacca ke Atambua dengan beberapa jam. Sampai di sana dokter heran, kok dia bisa hidup? Padahal di jalan dia dua kali diserang. Waktu itu, yang memangku dia dalam perjalanan itu Romo Roni. Waktu itu dia masih diakon. Cerita selanjutnya, ketika dia harus dirujuk untuk di-bypass di Malaysia, lagi-lagi dokter mengatakan bahwa 20% operasi ini sukses. Sisanya death alias mati. Tapi Romo berdoa. Setelah mereka berdoa dengan dokter, di sana itu nama rumah sakitnya Adventis. Itu rumah sakit Kristen. Dan dia punya motto, kami hanya membantu dan Tuhanlah yang menyembuhkan. Setelah mereka berdoa, namanya dokternya Simon. Dia bilang, Romo 80% operasi akan sukses. Lalu kemudian dia di-bypass selama beberapa jam. Kemudian berangsur membaik dan sekarang dia sehat kembali. Dan kesuksesan itu adalah mujizat. Ketika kemudian menseringkan pengalaman, beliau mengakui dan Romo Hadi mereka yang ikut mengakui bahwa dia diselamatkan karena malaikat Tuhan banyak datang untuk membantu. Inilah kalau kita membiarkan diri di Jewayo Leroh akan dijaga oleh malaikat. Nah sama dengan Yusuf dalam bacaan Injil, kita dengar dia dirasuki iblis ketika dia pingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Karena ada iblis yang masuk itu sudah baik-baik memperistrikan atau bertunangan dengan Maria tiba-tiba iblis datang mengatakan itu kan anak yang bukan punyamu ceraikan saja. Dan Yusuf kan mau menceraikan Maria dengan diam-diam. Tapi karena ada roh yang kuat bekerja di dalam diri Maria kekuatan doa Maria dan kekuatan roh Maria memancar di dalam diri Yusuf maka kemudian malaikat datang dan mengatakan kepada Yusuf jangan engkau menceraikan Maria karena anak yang dalam kandungannya dari roh kudus. Lalu Yusuf batal. Nah inilah contoh kalau kita membackup dan membentengi diri dengan roh Tuhan. Nanti malaikat akan datang membantu dan menjaga kita. Para suster dan bapak ibu saudara-saudari kita seringkali merayakan ulang tahun entah kelahiran atau perkawinan. Apa yang paling penting yang perlu kita maknai bukan soal tiup lilin itu kan hal-hal duniawi. Bukan soal kita traktir makan. Yang paling penting merenung di dalam diri bahwa untung saya masih hidup. Dan hidup itu apa? Nafas masih bisa kita hirup. Dan nafas itu dari mana? Kalau bukan dari Tuhan. Maka yang paling penting setiap merayakan ulang tahun adalah mensyukuri roh Tuhan selalu ada dan tinggal di dalam diri kita untuk membuat kita hidup dan masuk ke tahun berikut. Itu yang paling penting. Bukan soal tiup lilin bukan pesta pora. Karena lilin tidak memberikan kita nyawa. Pesta tidak memberikan kita nyawa. Tuhan yang memberikan kita nyawa. Dan inilah yang kita maknai dari pesta kelahiran Santa Maria mengandung dari roh kudus. Kita pun perlu selalu menjaga dan memelihara diri kita dengan roh Tuhan. Lagi-lagi Bapak Ibu semakin kita dekat dengan Tuhan semakin kita rajin misah semakin kita rajin berdoa maka Iblis selalu punya peluang untuk menggoda mencobai dan menjatuhkan kita. Tapi jangan takut karena kalau kita berserah kepada roh Tuhan nanti Tuhan akan mengirimkan malaikat untuk menjaga kita. Kita gampang takluk dalam rayuan dan kuasa Iblis karena kita tidak pernah sadar bahwa Tuhan selalu mengirimkan malaikat untuk menjaga kita. Kenapa kita tidak sadar kalau Tuhan selalu punya malaikat untuk menjaga kita karena kita punya kerohanian yang dangkal. Itu saja kuncinya. Bicara hidup rohani berarti bicara roh itu kita pegang sebagai kekuatan hidup. Orang yang rohnya kuat begitu menghadapi kenyataan yang mungkin menyakitkan dia akan selalu berkata saya tidak takut karena roh Tuhan ada padaku. malaikat-malaikat Tuhan ada padaku. Kita semua diberikan malaikat pelindung pakai malaikat itu. Kepada kita diberikan tiga malaikat agung pakai malaikat itu. Malaikat Mikael untuk menangkal Iblis malaikat Rafael untuk melindungi kita dalam perjalanan bahkan untuk membuat mereka yang susah cari jodoh itu gampang cari jodoh. Itu ya Randy ya. Ada Randy disini masih single juga. Minta di malaikat Rafael. Sedangkan malaikat Gabriel itu pembawa kabar gembira. Ketika kita galau, kabut, kita sedih dan berduka cita. Kita menderita. Tapi malaikat Gabriel selalu datang ingin memberikan sukacita kepada kita. Kenapa kemudian di Mataram kemarin saya mengatakan kepada mereka salah satu hal yang membuat saya merasa dekat dengan Bunda Maria adalah rajin berdoa Anjelus. karena Anjelus adalah doa yang mengingatkan kita untuk jangan lupa bahagia. Kan mulai dengan Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Jangan berdoa Anjelus kalau kita sedih. Karena kita sedang menikmati dan memaknai kabar gembira yang diberikan Tuhan kepada Bunda Maria. Itulah makna doa Anjelus supaya kita diingatkan hidup jangan untuk berduka cita saja. jangan terus hidup dalam kekalutan. Tidak ada orang yang tidak punya persoalan dalam hidup. Tidak ada orang yang tidak punya masalah dalam hidup. Tapi jangan berlarut dalam masalah dan persoalan karena hidup terus berputar dan berjalan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Begitu kata Tuhan. Ketika kita tidur kita menguburkan hari ini dalam tidur. Dan ketika kita bangun kita memulai hari baru dengan mimpi yang baru sambil membiarkan Tuhan menjadikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah inilah yang paling penting untuk kita maknai dari cara hidup Bunda Maria. Bunda Maria bukan tidak punya masalah. Bunda Maria bukan tidak dicoba iblis. Tapi ia kemudian tahan banting tahan uji dan kuat menghadapi apapun karena ia punya moto hidup. Aku ini adalah hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataan dan kehendakmu. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.